Bagaimana hukum TKES, OFO, GOPAY, atau uang elektronik? Apakah termasuk riba atau tidak? Jadi ada tiga kemungkinan terbesar secara singkat pembahasan ini tentang uang elektronik, GOPAY, dan semisalnya ada tiga kemungkinan terbesar taqif fiqhinya bentuknya dalam pembahasan fiqhinya yang pertama, dia adalah wadiah, titipan yang kedua, dia qar, hutang yang ketiga, sorf Nah, jemaah sekalian tiga kemungkinan ini yang terjadi pada transaksi uang elektronik dan yang lebih tepat, insyaAllah itu adalah sorf Jadi bukan titipan bukan pula hutang Kalau hutang, kita tidak boleh ambil manfaat Tapi itu bukan hutang Yang lebih tepat, dia adalah sorf Apa itu sorf? Jual beli uang atau tukar menukar uang Sebenarnya itu yang terjadi Ketika kita mengisi saldo GOPAY Kita sedang menukar uang kita dengan uang elektronik Rupiah kita gunakan untuk untuk membeli uang elektronik Seperti nilai rupiah tersebut Jadi Bukan hutang pihutang bukan pula titipan Kenapa? Karena faktanya uang elektronik itu bisa kita gunakan untuk jual beli kan? Antum punya saldo GOPAY Bisa Antum gunakan belanja, tidak? Bisa kan? Bisa Maka dia adalah uang Saldo GOPAY atau uang elektronik adalah uang Jadi ketika kita membelinya berarti itu akat sorf Akat beli uang Mirip dengan ketika kita membeli dolar dengan rupiah Jadi bukan hutang pihutang Tapi membeli uang Karena buktinya kita bisa gunakan saldo GOPAY itu atau uang elektronik untuk membeli barang yang lain Nah Bagaimana agar selamat dari riba? Bagaimana agar selamat dari riba? Dua hal yang harus terpenuhi Yaitu At-Tamathul dan At-Taqabun Yang pertama Harus At-Taqabun Sama Nilainya Karena dia masih satu mata uang Masih satu mata uang Rupiah Kecuali kalau kita beli dolar Tidak harus sama Sama maksudnya bagaimana? Kalau uang kita Rupiah 100 ribu Maka saldo yang kita beli pun harus 100 ribu Kalau kita beli dengan harga 101 ribu Maka itu riba Atau saldonya menjadi 101 ribu Padahal uang kita hanya 100 ribu Maka itu menjadi riba Namanya riba Fadal Ini syarat yang pertama Harus terpenuhi Jadi Sama dan sama Paham? Yang kedua Harus At-Taqabun Transaksi selesai dalam majlis itu Jangan kita berpisah Meninggalkan majlis transaksi sebelum transaksinya selesai Atau jangan hanya pembayarannya separuh dulu Nanti separuhnya menyusul Setelah berpisah dari transaksi Contohnya kita mau beli saldo 100 ribu Tapi kita bayar 50 dulu Nanti 50-nya nyusul ya Saya transfer Maka itu tidak boleh Itu namanya riba nasihat Riba nasihat Jadi Dua hal ini yang harus terpenuhi Yang pertama Sama nilainya 100 ribu dan 100 ribu Yang kedua Transaksinya selesai sebelum berpisah Maka Itu tidak termasuk riba Jadi tidak apa-apa Kalau kita mendapatkan manfaat dari uang elektronik Ya misalkan kalau kita beli pakai uang biasa harganya lebih mahal Tapi dengan uang elektronik jadi lebih murah Itu kan manfaat Tidak masalah Karena kita pegang uang sekarang Bukan kita dapat manfaat dari hutang Bukan karena kita dapat manfaat dari hutang Tidak Tidak Tidak